Masih di Kompas Bisnis saudara, 6 bulan ke depan keyakinan konsumen terhadap ekonomi kan menurun. Survei Bank Indonesia menunjukkan 3 indikator penting bagi ekonomi juga turun, yaitu penghasilan, lapangan pekerjaan, dan dunia usaha. Ada apa sebetulnya dengan ekonomi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Yosua Pardede. Selamat pagi Pak Yosua. Selamat pagi Asri. Pak, kita akan bedah satu-satu. Ini kan kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen atas penghasilan menurun. Di saat yang bersamaan juga inflasi ini melandai. Nah, sebetulnya ini apakah lazim terjadi setelah lebaran atau seperti apa Pak? Ya, memang ini tren yang kita lihat terjadi pasca efek dari musiman lebaran dan juga aktivitas mudik ini berakhir. Karena kalau kita lihat kembali, biasanya karena ada faktor musiman itu pada momentum lebaran, biasanya masyarakat mendapatkan tambahan pendapatan dari PHR dan juga konsumsinya pun juga cenderung meningkat. Sehingga memang kalau kita lihat dari sisi mengapa IKK di bulan Mei ini mengalami penurunan, ya karena tadi ada sudah berakhirnya faktor musiman dari lebaran tersebut. Karena season untuk spendingnya ataupun pendapatan meningkat dan juga dari sisi spendingnya juga tinggi, ini akan nunggu lagi nanti di akhir tahun kemungkinan. Dan kalau saya lihat juga dari sisi inflasi, kita perlu berhati-hati juga ya, dimana sekalipun memang inflasi tahunan ini menurun di bawah 3%, namun ini dipengaruhi oleh komponen inflasi harga bergejolak ataupun harga pangan dan juga harga diatur pemerintah, ya ini berkaitan dengan normalisasi tarif transportasi udara yang mengalami deflasi. Sementara kalau kita bicara inflasi sisi permintaan, yakni inflasi inti, ini pertumbuhan mantumannya masih relatif, masih meningkat. Sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa ada penurunan kondisi daya beli karena inflasinya yang melambat. Tapi saya melihat memang bahwa ada tendensi konsumsi masyarakat tahun ini, ini cukup cenderung menurun, ya karena ada beberapa hal terkait dengan wacana ataupun kebijakan dari pemerintah. Dari awal tahun ada pemberlakuan tarif efektif rata-rata perpajakan, lalu juga di saat bersamaan harga pangan sebelum lebaran trennya meningkat. Lalu belum lagi juga dengan inflasi pendidikan, ya. Terakhir juga terkait dengan potongan-potongan untuk karyawan, ya ini berkaitan dengan tapera. Sehingga ini memberikan kekautiran, ya. Dalam enam bulan ke depan ini, sepertinya tadi ada yang disebutkan bahwa dari sisi, apa namanya, penghasilan, ya, dan juga ketersediaan lapan kerja, ini dan kegiatan usaha ini cenderung menurun. Nah ini sebenarnya agak sedikit berbeda kalau kita lihat surveinya dari Kementerian Perindustrian, ya, terkait dengan indeks kepercayaan industri, nah ini justru malah berkebalikan, ya. Bahwa kalau kita lihat bagaimana kondisi kegiatan usaha, ini yang cenderung meningkat, bahkan porsinya meningkat di bulan Mei, ya. Lalu juga yang kondisi kegiatan usahanya stabil, cenderung stabil, ya. Tapi yang kondisi kegiatan usaha menurun, ini juga menurun. Jadi artinya datanya agak mix, ya, tapi saya mengira ataupun menduga bahwa adanya kekautiran dari masyarakat, ini dipengaruhi tadi oleh pendapatannya yang tidak meningkat, namun ada beban biaya hidup yang meningkat karena banyak potongan-potongan dan juga ada faktor, misalkan kemarin ada wacana pemerintah juga mengkaji harga BBM, lalu juga ada implementasi rencana pengesuaian tarif cukai dan juga minuman berpanas dalam kemasan. Belum lagi tahun depan juga ada kenaikan tarif PPN, dan juga ada rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau, sehingga berbagai kenaikan harga tersebut ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi, ya, spending dari masyarakat, khususnya kelas menengah. Ya, jadi memang yang mempengaruhi ekspektasi atau keyakinan masyarakat terhadap penghasilan juga bukan hanya dari tadi bahan pokok yang naik, kemudian juga gaji justru yang tidak naik, tapi juga ada aturan atau kebijakan pemerintah yang membebankan dan tentu ini menjadi faktor menurunnya ekspektasi masyarakat atau konsumen ini terhadap penghasilan mereka. Nah, di survei juga bilang, Pak, bahwa indeks lapangan pekerjaan selama 6 bulan ke depan ini turun. Apakah sebetulnya mencari kerja ini akan makin sulit dan apa sebetulnya dampak bagi masyarakat? Ya, memang fenomena ini kita tidak bisa pungkiri lagi ya terkait dengan bagaimana produktivitas dari tenaga kerja. Kemarin beberapa waktu juga Hariang Kompas juga mengangkat hal ini ya, di mana Gen Z banyak yang menganggur ya dan juga sebagian besar lansia ini menopang beban hidup Gen Z gitu ya. Dan ini kita perlu lihat bahwa yang terjadi adalah memang betul bahwa sektor manufaktur Indonesia ini terus melami perlambatan dan kontribusinya terhadap ekonomi pun juga melami penurunan. Dan di saat bersamaan, ini investasi ataupun kinerja sektor-sektor yang padat modal ini cenderung meningkat cukup signifikan. Ya, sehingga yang perlu kita lihat juga adalah bahwa sekalipun memang ada peningkatan dari sisi investasi dan juga pembangunan investasi dan lain sebagainya, namun dampaknya kepada sektor manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar ini juga cenderung terbatas. Dan di saat bersamaan pun juga dari sisi kualitas ya, kualitas produktivitas dari tenaga kerja Indonesia ini juga terbatas. Ataupun cenderung tidak ada peningkatan ya, dari PISA skor kita cenderung masih melami trend menurun, lalu juga dari sisi labor productivity terhadap labor cost kita ini cenderung relatif rendah gitu. Sehingga inilah yang menjadi penyebab mengapa kemarin beberapa investasi, misalkan investasi besar-besaran dari Tesla ataupun dari beberapa manufaktur global dunia, ini malah cenderung prefer untuk investasi misalkan di Malaysia ataupun di Vietnam. Sehingga ini menjadi juga PR bagaimana sistem pendidikan kita juga harus ditingkatkan agar kualitas output dari SDM kita ini bisa bersaing sehingga investor pun juga akan masuk atau meningkatkan investasinya khususnya di sektor-sektor padat karya. Sehingga harapannya itu akan bisa mengurangi tekanan ataupun persoalan terkait dengan banyaknya Gen Z yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah di survei ketiga ini soal dunia usaha yang mana indeksnya juga turun nih. Kemarin sektor tekstil juga bahkan mengumumkan PHK. Nah sebetulnya situasi di dunia usaha itu sebetulnya realitasnya seperti apa saat ini Pak? Ya memang kalau kita bicara sektor dunia usaha ini tidak bisa kita pekurata ya. Kejadian di sektor tekstil ini sama kondisinya misalkan di sektor petrokimia ataupun di sektor hilirisasi mineral dasar, di sektor makanan minuman, dan di sektor jasa misalkan akomodasi makanan minuman, ini cenderung berbeda ya. Karena kita tahu bahwa sektor tekstil ini ataupun manufaktur tekstil ini cenderung juga sama trennya dengan sektor manufaktur secara nasional. Ini melami perlambatan dari sisi kinerjanya. Dan ini terutama karena tadi faktornya dari tingginya ataupun kenaikan upah minimum provinsi sehingga para pelaku usaha pun juga akhirnya berupaya untuk merelokasi misalkan ke daerah-daerah yang tingkat UMP-nya relatif masih rendah. Dan tapi itu pun juga belum cukup. Karena kalau kita lihat yang tekstil, yang eksport-oriented, ini juga globalnya pun juga kita tahu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya kinerja eksportnya juga menurun. Dan belum lagi juga ditambah lagi dengan hantaman impor dari produk Tiongkok. Sehingga ini yang membuat kinerja keuangan dari sektor tekstil ini akhirnya cenderung menurun sehingga akhirnya ini yang menjadi imbasnya adalah tadi terjadinya PHK dari beberapa perusahaan tekstil. Nah tapi memang tidak bisa kita pekurata lagi kembali lagi bahwa ada sektor-sektor lain yang kinerjanya relatif baik. Namun tentunya tadi ada kalau kita lihat dari skala labor intensifnya memang sektor tekstil ini adalah sektor yang padat karya. Sehingga tadi ini sejalan tadi dengan ekspektasi dari konsumen ataupun dari konsumen bahwa ketersediaan lapan pekerjaan ataupun sektor dunia usaha ini yang melambat. Karena tadi ada tren di mana tadi untuk sektor-sektor manufaktur kita ini cenderung mengalami hambatan ataupun kinerja investasi ke sektor manufaktur yang padat karya ini terus mengalami penurunan. Tentu memang untuk di dunia usaha masing-masing sektor punya tren ataupun juga hasil yang berbeda begitu ya. Lalu jika data survei selanjutnya turun nih, apa yang akan terjadi? Dan kira-kira dukungan atau kebijakan apa yang diperlukan masyarakat dan dunia usaha? Yang terpenting adalah bagaimana menjaga level confidence tadi ya dari sisi pemerintah khususnya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak ya beberapa wacana kebijakan yang mau diambil pemerintah namun dibatalkan lalu juga mau dikaji ulang gitu ya. Sehingga ini yang tadi memberikan dampak yang cukup negatif tadi pada kekaltiran confidence level dari konsumen sendiri dan juga terkait dengan evaluasi ataupun penyesuaian dari tarif harga-harga di atas pemerintah, tarif BBM, lalu juga tahun depan PPN dan juga terkait dengan tarif cukai hasil tembakau. Ini benar-benar harus dievaluasi oleh pemerintah. Belum lagi juga dengan rencana pemerintah yang ingin mendorong kenaikan dari tax ratio gitu ya. Sehingga ini juga menjadi berdampak juga ya kepada tingkat confidence level dari sektor dunia usaha. Jadi tentunya bagaimana sekali lagi pemerintah perlu mendorong ataupun menjaga agar tadi daya beli masyarakat. Karena ujung-ujungnya kalau dari sisi penjualan usahanya mau bagus artinya pembelinya harus kita dukung, kita dorong. Supaya pembeli tidak terjadi penurunan keinginan untuk belanjanya berarti harga-harga tadi itu harus dijaga stabil. Harga pangan harus dijaga stabil. Harga dari pemerintah pun juga semestinya perlu dipertahankan agar tidak memberikan dampak yang signifikan kepada konsumsi masyarakat. Karena kita tahu bahwa kinerja ekspor dalam 2 tahun terakhir ini cenderung melambat sehingga memang kemau-ngamau kita hanya mengandalkan komponen dari sisi konsumsi masyarakat. Sehingga oleh sebab itu memang pemerintah perlu berlacah hati dalam hal untuk menjaga tadi dari sisi daya beli masyarakat. Sehingga akhirnya harapannya bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini pun juga tetap akan terjaga di level 5%. Harapannya stabil di tengah kondisi global yang saat ini tidak baik-baik saja. Saya pikir itu tetap kita bisa apresiasi dibandingkan tadi dengan kondisi ataupun harapan, ekspektasi pertumbuhan yang terlalu tinggi. Tapi tadi ruang fiskalnya pun juga relatif terbatas. Hingga ini benar-benar harus kita, pemerintah perlu benar-benar mengevaluasi lagi terkait dengan program-programnya ke depannya khususnya agar tidak memberikan dampak yang negatif khususnya kepada confidence level dari konsumen. Baik, artinya memang catatannya adalah pemerintah ini harus bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga lebih hati-hati dan mengevaluasi sebelum kemudian menerapkan kebijakan supaya ini tidak berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Terima kasih Bapak Yosua Pardede yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak.